Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Bagaimana rasanya ketika sudah dilantik menjadi ketua Sri Kandi PSBI di pusat ya Dan memang adanya di Pandeglang gitu Pertama ini adalah amanat besar buat saya dan saya harus menyiapkan mental, fisik, serta gagasan-gagasan ideologi yang memang bisa diterima oleh masyarakat Khususnya di Indonesia Karena kita disini bergerak di PSBI ini adalah pusatnya Jadi DPPnya pelaku seni budaya Indonesia tapi dinaungi oleh perempuan Jadi kami disini sebagai wadah untuk perempuan-perempuan Indonesia bagaimana mereka bisa berapresiasi di bidang seni, di bidang budaya khususnya Bisa berperan di dalam pembangunan untuk mengembangkan seni di Indonesia Oh iya, ke depan setelah dilantik nih, apa program kerja yang akan dilakukan oleh Sri Kandi PSBI ini? Program kerja pertama adalah bagaimana kami bisa membangun ke pengurus-pengurus di setiap kabupaten kota Yang pertama mungkin di DPW dulu, karena kita belum ada pengurus DPWnya ya, di provinsinya kita belum ada Itu yang pertama, setelah DPW selesai kita pengurus di DPDnya Di setiap kabupaten kota kita akan adakan Sri Kandi PSBI-nya khususnya di provinsi Banten dulu Nanti setelah provinsi Banten sudah kuat, sudah diguguhkan baru kita akan merambah ke provinsi-provinsi lain Oke, jadi memang target-target itu sudah ada ya di rancangan program kerjanya Oke, beberapa hal mungkin ada yang terkini yang akan dilakukan segera setelah pelantikan ini apa kira-kira? Untuk bulan ini, insyaallah kita akan melaksanakan pelatihan gender khususnya di bidang kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan yang akan bekerjasama dengan LKP-LKP di kabupaten kota Jadi LKP itu lembaga pelatihan kursus Di mana memang ada juga sanggar-sanggar seni juga ya Dan memang ini konsennya memang di ekonomi semuanya ya Mengingat hari ini pandemi, begitu banyak perempuan-perempuan juga terdampak akibat COVID-19 ini Oke, luar biasa programnya dan memang kita support banget Kebetulan juga memang programnya nyambung juga dengan anak usia dini ya Jadi kita juga akan sosialisasi kepada guru-guru Pak Ud khususnya Bagaimana pendidikan-pendidikan Pak Ud itu diselipkan ya Untuk kesenian budayanya Karena selama ini guru Pak Ud mungkin hanya fokus mengajar Ya begitu ya Tapi bukan dilupakan ya Mungkin mereka kurang paham bagaimana cara menyelipkannya Nah disini kami juga akan bekerja sama dengan Himpaudi Provinsi khususnya ya Dan kami juga akan berbitra dengan Himpaudi-Humpaudi Kabupaten Bagaimana cara menyelipkan seni budaya di anak usia dini Dan memang kebetulan aspek seni memang menjadi kurikulum ya Sudah ada di kurikulum dan memang harus ada kearifan lokal yang diangkat di setiap pembelajaran Serikandi PSBI bersatu untuk Indonesia Serikandi PSBI bersatu untuk Indonesia Semoga Indonesia semakin maju dan berjaya dengan seni budayanya Jangan lupa like dan subscribe di channel Himpaudi Banten TV